Assalamualaikum Ziawei Lovers, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan diberkati rezeki yang melimpah oleh Aolong Maha Kuasa. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda Sobat. Kali ini kita akan lebih mengenal lebih dekat dengan sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Medan yaitu Universitas Sumatera Utara. Namun sebelum dilanjutkan ada baiknya Sobat klik subscribe dan tanda lonceng di video ini, agar Sobat dapat info update. Dari channel ini ya, Universitas Sumatera Utara USU, adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Medan, Sumatera Utara. USU awalnya berdiri dengan nama Yayasan Universitet Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni tahun 1952. Fakultas pertama adalah fakultas kedokteran yang didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 1952. Presiden Soekarno meresmikan USU sebagai Universitas Negeri Ketujuh di Indonesia pada tanggal 20 November tahun 1957. Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area seluas 120 hektare yang terletak di tengah kota Medan. Zona akademik seluas 90 hektare dapat menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Sistem pembelajaran didukung oleh fasilitas perpustakaan dan lebih dari 200 laboratorium. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber belajar baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Perpustakaan USU merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Kampus Padang Bulan juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen. Selain itu, di dalam kampus juga terdapat berbagai sarana seperti asrama, arena olahraga, wisma, kafetaria, toko, bank, dan kantor pos. Wisuda dan berbagai acara akademik lainnya diadakan di auditorium dan gelanggang mahasiswa. Pada tahun 2008 sebuah rumah sakit pendidikan pun telah dibangun di lokasi kampus. Sebuah kampus baru seluas 300 hektare yang berlokasi di Kuala Bekala, berjarak 15 km dari kampus Padang Bulan sedang dikembangkan. Kampus digunakan untuk mendukung berbagai penelitian dan percobaan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Dalam upaya mengembangkan diri sebagai universitas berjangkauan luas, USU mengelola kebun percobaan seluas sekitar 550 hektare di langkat. USU juga telah memperoleh izin pengembangan hutan percontohan seluas 10.000 hektare di Mandailing Natal. Sejarah Universitas Sumatera Utara USU, dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni tahun 1952. Pendirian Yayasan ini dipelopori oleh Gubernur Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pada zaman pendudukan Jepang, beberapa orang terkemuka di medan termasuk Dr. Pirngadi dan Dr. D. Mansur membuat rancangan perguruan tinggi kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Dr. Mohd Jamil di Bukit Tinggi sebagai Ketua Panitia. Setelah pemulihan kedaulatan akibat clash pada tahun 1947, Gubernur Abdul Hakim mengambil inisiatif menganjurkan kepada rakyat di seluruh Sumatera Utara mengumpulkan uang untuk pendirian sebuah universitas di daerah ini. Pada tanggal 31 Desember 1951 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Dr. Sumar Sonom, yang anggotanya terdiri dari Dr. Ahmad Sofian, Danu Nagoro dan Sekretaris Merjai Din Purba. Sebagai hasil kerjasama dan bantuan moril dan material dari seluruh masyarakat Sumatera Utara yang pada waktu itu meliputi juga daerah istimewa Aceh, pada tanggal 20 Agustus tahun 1952 berhasil didirikan fakultas kedokteran di Jalan Seram. Dengan 27 orang mahasiswa diantaranya 2 orang wanita. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat 1954, Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan 1956, dan Fakultas Pertanian 1956. Pada tanggal 20 November tahun 1957, usul diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno menjadi universitas negeri yang ketujuh di Indonesia. Pada tahun 1959, dibuka Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Kutaraja, Banda Aceh. Diresmikan secara meriah oleh Presiden RI kemudian disusul berdirinya Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan 1960 di Banda Aceh. Sehingga pada waktu itu, usul terdiri dari 5 fakultas di Medan dan 2 fakultas di Banda Aceh. Selanjutnya menyusul berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi, 1961. Fakultas Sastra, 1965, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 1965, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1982. Sekolah Paskasarjana, 1992, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 1993. Fakultas Farmasi, 2006, Fakultas Psikologi, 2007, Fakultas Keperawatan, 2009, Fakultas Kehutanan, 2014. Pada tahun 2003, usul berubah status dari suatu perguruan tinggi negeri PTN, menjadi suatu perguruan tinggi badan hukum milik negara BHMN. Perubahan status usul dari PTN menjadi BHMN merupakan yang kelima di Indonesia. Sebelumnya telah berubah status UI, UGM, ITB dan IPB pada tahun 2000. Setelah usul disusul perubahan status UPI, 2004, dan UNAIR, 2006. Fakultas dan program studi Universitas Sumatera Utara. 1. Paskasarjana 2. Fakultas Kedokteran Terdiri Atas Pendidikan Dokter, Biomedik, Ilmu Kedokteran Tropis, Ilmu Kedokteran, Ilmu Anestesi, Ilmu Bedah, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Kehakiman Kedokteran, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Patologi Anatomi, Ilmu Patologi Klinik, Ilmu Pencitraan, Radiologi, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Penyakit Jiwa, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Paru, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Penyakit THT. 3. Fakultas Hukum Terdiri Atas Ilmu Hukum 4. Fakultas Teknik Terdiri Atas Arsitektur Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Sipil Teknik Lingkungan 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri Atas Akuntansi Ekonomi Pembangunan Manajemen Keuangan Kesekretariatan 6. Fakultas Kedokteran Gigi Terdiri Atas Pendidikan Dokter Gigi Ilmu Kedokteran Gigi Ortodontik 7. Fakultas Ilmu Budaya Terdiri Atas Sastra Arab Sastra Batak Sastra Indonesia Sastra Inggris Sastra Jepang Sastra Melayu Etnomusikologi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Ilmu Sejarah Pariwisata Sastra Cina Penciptaan dan Pengkajian Seni Linguistik 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Terdiri Atas Biologi Fisika Fisika Instrumentasi Kimia Matematika Statistik Teknik Informatika Sistem Informasi Metrologi 9. Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Terdiri Atas Antropologi Sosial Ilmu Administrasi Negara Ilmu Kesejahteraan Sosial Ilmu Komunikasi Ilmu Politik Ilmu Administrasi Niaga Sosiologi Perpajakan 10. Studi Pembangunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Terdiri Atas Ilmu Kesehatan Masyarakat 11. Fakultas Psikologi Terdiri Dari Program Studi Psikologi 12. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Terdiri Atas Ilmu Komputer S1 Teknologi Informasi S1 Teknik Informatika S2 13. Fakultas Farmasi Terdiri Atas Ilmu Farmasi Analisis Farmasi 14. Fakultas Keperawatan 15. Fakultas Pertanian Terdiri Atas Agribisnis Agroekoteknologi Ilmu Peternakan Ilmu dan Teknologi Pangan Kehutanan Manajemen Sumber Daya Perairan Ilmu Pertanian Teknik Pertanian 16. Sekolah Paskasarjana Terdiri Atas Magister Manajemen S2MM Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan S2PWD Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan S2PSL Manajemen Properti dan Penilaian S2MMPP Program Doktor Perencanaan Wilayah S2Petawat Program Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan S3PSL Demikian profil Universitas Sumatera Utara Mantap bukan? Semoga bermanfaat Nantikan Video Kami Yang Lebih Seru Sampai Jumpa Lagi Wassalam Nantikan Video Kami Yang Lebih Seru Nantikan Video Kami Yang Lebih Seru Nantikan Video Kami Yang Lebih Seru Nantikan Video Kami Yang Lebih Seru